Selamat berjumpa kembali dengan Genius Extro Tutorial Metodologi Kali ini saya akan mengangkat tema tentang keraton agung sejagat yang ramai dibicarakan dan viral di World War II Satu hal yang saya kira juga tidak mengagetkan sih Hanya saja beberapa peristiwa yang sering terjadi di dalam masyarakat kita Bahwasannya ada alasan-alasan luhis di dalam upaya mereka untuk melakukan suatu ekspresi, gagasan, ataupun keinginan yang mungkin tidak biasa Ya, kejadian yang serupa mirip juga di Bloro, di sebuah desa Jipang Tetapi hal ini adalah sebagai upaya untuk melestarikan tradisi dan budaya Bahkan bekerjasama dengan pemerintah sendiri untuk melakukan kegiatan kirab Atau juga semacam melakukan kegiatan budaya yang melibatkan juga masyarakat Dan hal ini tentu agak berbeda dengan yang ada di Borowarco yang mengaku telah mendapat restu dari PPP Dan kemudian akan menjadi penengah di dalam konflik-konflik dunia Barangkali di Bloro ini lebih bersifat kebudayaan Jadi sebagai aktivitas kebudayaan Saya kira hal ini berbeda Tetapi kurang lebih ini merupakan fenomena yang sama yang terjadi di Borowarco Dan kita melihat bahwa di Jipang, di Bloro itu aman-aman saja Bahkan mendapat dukungan pemerintah Sedangkan yang ada di Borowarco ini masih dalam penyelidikan Tetapi yang bersangkutan raja dan ratunya sudah dinyatakan sebagai bersangkutan Kerajaan Agus Jagad yang dimotori oleh orang yang punya pengalaman Dalam mengelola kegiatan sosial Dan nyatanya juga berhasil di dalam pengaruhi orang Agar supaya mengikuti gagasan dan pikirannya Hanya saja keraton agung sejakat ini Ya kalau dikatakan ini sebuah atraksi kebudayaan Itu saya kira tidak menjadi masalah Dan sudah barang tentu Ini sesuatu yang unik karena Ada semacam satir Atau kritikan terhadap apa yang terjadi sekarang ini Yang banyak diungkapkan oleh beberapa pemikir dan juga beberapa orang Yang secara langsung mengkritik secara bebas dan mengkritik secara pedas Kritikan yang bersifat rasional Yang tertuju langsung kepada Persoalan-persoalan pokok yang dianggap kurang atau yang dianggap menyeleweng Dari norma dan nilai yang terkembang saat ini Tetapi saya melihat bahwa Fenomena kerajaan Agung sejakat ini Ya ini sebuah Ekspresi kritik juga Saya kira Terhadap kekuasaan yang Barangkali Sang pencetus ini mempunyai impian Agar supaya Ya kehidupan lebih tentram dan damai Sebuah negara Sebagaimana yang cita-cita kan dalam perwayangan Negeri gemahri pahloh jinawi kerto toraharjo Panjang punjung Pasir bukir Sebuah negara yang sangat ideal Bagi kehidupan sekarang ini Dan kata arti Agung sejagat ini Menunjukkan Bahwa ada cita-cita Adilukong agak Supaya Ada kesederajatan Dan Tidak ada konflik di dalam Masyarakat itu Sehingga mengorbankan Rakyat yang Sekarang ini hidup juga Tidak terlalu Baik Nah kritik Kebudayaan ini Memang Belum Merupakan satu Contoh atau ya Pola yang kita Ajarkan Tetapi Dalam Pertunjukan-pertunjukan seni Baik itu teater Wayang Ketoprak Dan juga Tonil-tonil yang lain Selalu menyuguhkan Kritikan-kritikan Halus yang Ditujukan Kepada Kekuasaan Dan kritik-kritik itu Sangat Menyegarkan Karena disampaikan Dengan cara Guyon-maton Dan Apakah Kas atau Kerajaan Aku jakat ini Sebuah kritik yang Guyon-maton Saya kira Kita dari mana Sudut pandang Kita melihat Persoalan itu Kalau saya sendiri Ya melihat Itu Sebuah Ideal Atau sebuah Cita-cita Agung Dari seseorang Yang Barangkali Tidak di dalam Konteks Kekuasaan Yang sesungguhnya Saya yakin Dia juga tahu Bahwa Kekuasaan itu Harus ada Legitimasi Tidak hanya Oleh rakyat Yang jumlahnya Sangat terbatas Tetapi Mendirikan Sebuah Kerajaan Ataupun Sebuah Negara Itu Membutuhkan Pengakuan Dari Berbagai Negara Yang lain Dan Ya Kekuasaan ini Tidak hanya Dipegang Oleh Satu dua orang Tetapi Negara-negara Yang merasa Punya Kepentingan Sudah Barangkentru Secara Konvensi Dan Kebiasaan Bagaimana Nation State Atau negara Kebangsaan ini Didirikan Itu juga Membutuhkan Persyaratan Yang tidak mudah Contohnya Palestina Sedikit Adalah negara Yang begitu Diidam-idamkan Menjadi sebuah negara Yang mandiri Yang merdeka Berdaulat Dan Toh Juga Sudah banyak Yang mengakui Tentang Kemerdekaan Palestina Tetapi Para pemegang Kuasa dunia Belum memberikan Legitimasi Atau restu Pada Palestina Juga Akan mengalami Hambatan Oleh karena Dilakukan Yang dilakukan Di panggung Tetapi di Panggung Dunia ini Jadi Orang bisa Merasakan Orang menonton Orang melihat Terlepas dari Apakah dia Menarik iuran Dari anggotanya Atau apakah Ia kegiatannya Meresahkan Lingkungan Dan sebagainya Yang itu berhadapan Dengan Persoalan Hukum Terlepas dari itu Semua Bahwa Gakasan-gakasannya Tentang Hidup Yang hukum Damai Dan kemudian Juga Adanya Model-model Di dalam Pemerintahan Yang dicita-citakan Yang menyebut Nama Mataram Kelanjutan Macapait Kemudian juga Membuat Prasasti Siapa tahu Prasasti itu Pakinya adalah Penting Mungkin Kelak di kemudian hari Tetapi Melihat dari Gerakan Aktivitas Yang dilakukan ini Mendapat dukungan Dari sebagian besar Masyarakat itu Menunjukkan bahwa Ya Masyarakat Membutuhkan Perbaikan Di dalam Kehidupan kita Dan Juga Masyarakat Sangat membutuhkan Dipimbing Dan Disantuni Dalam kondisi Yang demikian Cukup sulit Di dalam Era milenial ini Karena terjadinya Disruptions Terjadinya Perkisiran Perkisiran Dan Pengilangan Berbagai Post-post pekerjaan Tetapi juga Cara Berfikir kita Yang sudah Berubah Oleh karena itu Dalam konteks Yang Di luar Koridor hukum Saya kira Hal ini Perlu Dihargai Dan juga Perlu dilihat Secara Lebih rasional Karena kita Kita tahu Bahwa Gerakan-gerakan Yang Seperti itu Dapat juga Menimbulkan Malapetaka Atau juga Dapat menimbulkan Konflik Itu sendiri Dan Mudah-mudahan Di dalam menangani Persoalan yang Cukup pelik ini Kita harus melihat Secernih-cernihnya Apa yang Tersurat Dan seperti yang Saya katakan tadi Ini adalah bagian dari Kritik sosial Yang dilakukan oleh warga Terhadap Kekuasaan Sekian terima kasih Analisa saya Yang dangkal ini Tapi Ya mudah-mudahan Memberikan Satu Sudut pandang Atau perspektif Yang lain Yang Mungkin Agak berbeda Dengan pendapat-pendapat Yang kali ini Sedang berbeda Terima kasih Sampai jumpa Bye Ciao Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax